Sore ya, kalau maghrib sudah dipanggil orang tua dulu ya. Berdoaannya apa, fluid akhirnya tuh maghrib. Maghrib, fluid panjangnya tuh adalah maghrib. Sendalnya apa, gawangnya pake sendal. Pake sendalnya di jari, pulang gitu. Tapi ini jalan dulu bener nih, karena kan kalau dulu yang gue tau ya, itu pemain titipan tuh biasanya kan, bawaan siapa, ini abangnya udah pernah jadi pemain. Kalau dulu dulu seleksi gitu kan? Iya gitu dulu. Dari seleksi. Seleksi asli ya? Asli bener-bener seleksi. Asli. Manatik supporternya gila kan. Iya, bener-bener, bener-bener. Ya kan, sampai gitu kita bisa bawa tim itu ke Liga 1 yang notabilenya sudah lama, bisa juga tidur lah. Skill hebat, penuh bakat, tapi no attitude, semua lewat. Bersama gue, Risa Di Fauzi, di Lansor Podcast. Halo, menurut olahraga. Ketemu lagi barengan gue, Aziz Aryat, di Lansor Podcast. Karena hanya di sini, saatnya olahraga yang bicara. Oke, di episode kali ini gue gak akan sendirian. Kalau kemarin gue sempet sendirian, sekarang sudah ada teman hidup gue. Kalau sunyal jepit aja bisa berdua, gue juga bisa berdua nih. Gue kenalin langsung ini dia, Sesa. Hai, mitra olahraga semua. Kenalinan aku, Sesa Erika. Tentunya bakal temenin kamu di sini. Seneng gak sih hari pertama? Seneng dong. Kita udah kompak banget ya warnanya. Warnanya? Enggak, kok ini warna hijau? Kan ada kuningnya. Anyway, tapi aku seneng banget loh, udah mengundang. Iya, maksudnya bergabung. Ini gue jadi rada-rada ini sih, rada-rada gugup. Karena kan ini hari pertama gue ketemu sama dia tuh. Enggak, ini bukan gugup karena kenapa. Pandangan pertama enggak sih. Jadi karena apa nih? Ya, lebih kegugup aja cara pertama. Iya, 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 iya. Tenang, tenang, tenang. Lo gak akan gugup kali ini karena kita ada yang akan mencairkan suasana kita. Apa tuh? Ada seorang cowok ganteng. Katanya mirip Ibrahimovic. Lo ngerasa ganteng gak? Gue sih ganteng. Oh, jadi sama ada ganteng dua nyari. Iya, jadi ntar lo tinggal pilih deh yang mana. Siap, siap. Terus dia juga katanya mirip sama Firza. Betul, itu gue baru tadi bilang. Iya? Iya. Oh, dari segimana, dari segimana lagi? Emang ada yang lain bilang? Ada. Oh, iya, tapi gue ngerasa tadi mirip Firza sih. Tadi gue coba ngomong, kenapa sih belepetan mulu? Dari segimana lo liatnya? Segi kuncitannya kali ya. Kunci tanya? Oke. Iya, di sini. Mungkin kita kasih klunya. Pemain mana nih dia? Ini pemain bola. Dia pemain bola. Pemain bola. Dari Surabaya dulunya. Dulu pernah di Surabaya. Sekarang sudah di Dewa United. Dan itu adalah posisi 10 di Liga 1 nih. Wih. Luar biasa. Luar biasa. Dan dia juga ini pemain asli Tangerang Selatan. Oke. Langsung aja kita kenalin. Ini dia. Rizaldi Fauzi. Gantiin tangga, 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 bro. Gantiin tangga. Aduh gimana sih. Gak siap. Tapi benar gak sih? Pemintaan olahraga mirip Firza ya? Nyanyi dulu coba. Gak bisa. Aku layang. Aku layang. Gak gitu dong. Apa kabar, Fauzi? Gue agak beda ngeliat Fauzi di sini. Kenapa? Biasanya ketemu di lapangan. Ngelatih SSB gitu. Sekarang ada di sini gitu. Gue kaget juga sih. Kenapa harus kaget? Emang lu belum pernah ketemu sebelumnya? Udah pernah ketemu. Maksudnya kalau di sini tuh jarang-jarang. Jarang-jarang spesial gue ajak ke ANTV gini loh. Gue sih gak kaget. Sekarang udah ketemu lima kali. Wih. Tadi di sana sekali. Di situ sekali. Gak kenal. Gak kenal. Ada yang takut soalnya. Ada yang memantau. Gak dong. Oke, Aji. Ngomongin Rizal di Fauzi ini ya. Katanya lu mirip tadi. Siapa? Mirip Firza. Firza kata dia. Terus juga. Tapi emang ada yang ngomong sebelumnya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak doang. Gak takut doang berarti ya. It's okay. Gak apa-apa. Kesem-sem kayaknya. Tapi makasih banget untuk Fauzi juga udah datang ke Lensor ya hari ini. Ya hari ini. Dan tadi udah sempat ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak ya, Aji ya. Sama-sama. Iya, kalau gitu saya pamit undur diri. Eh, enggak belum. Malam ini, baru mulai. Fauzi ini pemain bola, striker gitu. Iya, striker dia. Striker dari awal main bola gitu. Awal karirnya udah striker. Iya, dari awal karir striker. Oke. Sejak kapan itu suka bola? Apakah dulu waktu kecil sering main bola nih? Jadi, eh gue pengen jadi pemain bola nih. Awal kenal bola? Dari kecil udah hobi ya. Dari SD mungkin. Terus masuk SSB. Terus ya berlanjut proses. Ikut Liga-Liga Junior, Piala Suratin. Oke. Terus U21 langsung ke senior. Berarti dulu waktu kecil sering main bola. Ada orang yang main bola tuh pake sendal becek-becek gitu kan? Hujan-hujan. Sore ya. Kalau maghrib tuh sudah dipanggil orang tua. Bedaanya apa? Fluid akhirnya tuh maghrib. Maghrib. Jadi gak ada waktunya. Fluid panjangnya tuh adalah maghrib. Maghrib. Sendalnya apa? Gawangnya pake sendal. Pake sendalnya di jari ya. Pulang. Gue tau sih. Soalnya sering liat orang pake balik sekolah. Beber sekolah. Balik dari main bola tuh kan. Liat nih orang terdekatnya. Gue cilider. Enggak. Ngeliatin doang. Soalnya ikut main-main sore tuh ngeliatin. Ah main bola. Pengen main bola tapi gue cewek. Tapi sekarang udah banyak main bola cewek. Udah banyak udah banyak. Gue pernah coba main bola. Tapi kayak berebutan aja bolanya. Beda kali tuh bukan bola. Yang penting gak apa-apa. Jangan rebutan cewek. Yang penting aja. Tapi lu gimana ceritanya? Waktu kecil tuh lu. Awal suka main bola tuh. Emang karena keluarga lu. Keluarga sepak bola. Atau kecebur lu. Atau gimana? Keluarga tuh. Emang. Semuanya pencita sepak bola ya. Terutama. Bapak juga pencita kan. Terus. Paman-paman saya tuh. Dulunya pemain juga. Cuman. Cuman sampai level Tarkam aja. Berarti lu doang yang profesional nih udah nih ya? Alhamdulillah. Oh luar biasa. Ini Fauzi ini tinggal di Ciputat. Deket kampus gue. Di UIN. Macet gak disitu? Banget. Iya banget. Jangan ke sini macet gak dari? Ya lumayan. Lumayan nih. Lu tuh masih banyak rawa disana ya. Masih banyak rawa. Lu main bola berarti di Rawa tuh dulu atau gimana? Di Empang. Oh gimana men? Mulai di Empang dong. Melambung dong. Jadi kayak melambung. Dan ini ya di lapangan. Di lapangan. Ada masih banyak balong ya dulu? Masih banyak balong. Di Aspal juga jadi dulu tuh. Oh di Aspal juga. Jadi. Apa. Kalau. Dulu lu di Ciputat itu sendiri. Udah ada SSB belum? Atau emang lu. Cuman main di kampung-kampung gitu aja? Dulu udah ada SSB. Dulu udah SSB. Cuman ya. Mungkin jenjangnya gak kayak sekarang ya. Sekarang kan SSB tuh jenjangnya udah bagus banget kan buat karir. Kalau dulu kan SSB masih mungkin SSB kampung. Dengan fasilitas yang juga terbatas. Ini kan dari keluarganya main-main bola nih. Ini rencananya keluarganya atau nanti pas punya anak. Sorry udah punya anak lu. Udah. Udah. Pengen jadian bola juga? Terserah anaknya aja. Terserah anaknya aja. Jadi gak kepatok. Ya bapak gue. Ini nih. Pemain bola. Gue jadi pemain bola juga nih. Diajarin juga tapi ya? Ya. Kalau ke lapangan suka saya ajak sih. Udah mulai-mulai. Harusnya jangan ngaku lu Ji. Kalau di sini. Hah? Kalau di sini jangan ngaku. Bilang sama si single gitu. Istri ya Tanda. Oh no. Tung-tung. Saya takut. Bisa ngeliat mana mbak? Katanya. Enggak tapi gak apa-apa. Santai-santai-santai. Tapi siapa tau anaknya nanti berjodoh sama saya. Oh jauh lah. Kalau jauh nih. Tapi Ji. Bicara masa kecil dulu. Itu pertama kali lu main sepak bola. Akhirnya lu memutuskan serius itu di kapan? Setelah lulus. Ada yang melihat bakat lu atau gimana? Yes. Dulu gue sempet vakum ya bola. Sekitar setahun. Karena gue patah tangan. Oh. Sebelah mana itu? Waktu ikut Piala Soratin. Ada bekas itu? Ada sih. Oh sebelah kiri. Sekarang masih cedera atau udah gak? Udah bisa? Sempet vakum setahun itu mungkin gue udah memutuskan ya. Setelah lulus. Sekolah mungkin gue mau kuliah atau kerja gitu. Tapi waktu itu ya. Alhamdulillah ada kesempatan selesih di Persita U21. Itu mungkin juga jadi awal karir gue di sepak bola. Gue bisa lolos di sana. Gue bisa berfestage di sana. Terus gue lanjut ke senior. Ya disitulah mulai karir gue. Oke. Jadi tapi sekarang gue dapet info. Kalau sekarang lagi cedera? Lagi cedera. Sebelah mana tuh kaki? Disini. Tulang metatarsal. Oh disini. Terus sekarang udah ankle. Ini ankle ya? Bukan ankle. Bukan ankle. Tulang. Tulang. Oh jadi kalau misalnya cedera sebelah sini gak bisa ngapain tuh? Nendang. Nendang. Aku pernah loh. Cedera. Cedera dimana? Gara-gara olahraga sih. Kirain cedera hati gitu? Enggak dong. Kalau hati mau cedera gimana aja biasa aja sih ya. Oh cewe sih gitu ya? Iya. Tapi ditusuk-tusuk pake jarum gitu loh. Aku puntur? Iya aku puntur. Ben kayak asam laktatnya mencair gitu loh. Wah kayak ngerti banget sekarang buka aku puntur ala sesa. Enggak. Tadi pantesan disini tusuk-tusuk jarum. Biar gak pusing nih. Disini nih. By the way tapi awal mulanya bisa masuk tim Persita tuh gimana sih? Iya. Pertama junior dulu U21. Terus saya Alhamdulillah saya bisa mengantarkan Persita U21 waktu itu akan R-up ya. R-up. Terus saya naik senior dengan beberapa teman waktu itu. Ya itu mulainya kan disini. Tapi ini jalan dulu bener nih. Karena kan kalau dulu yang gue tau ya. Itu pemain titipan tuh biasanya kan. Bawaan siapa. Ini abangnya udah pernah jadi pemain. Kalau dulu seleksi gitu. Iya gitu dulu. Dari seleksi. Asli benar-benar seleksi. Asli. Iya sih. Emang keluarga dia gak ada keluarga sepak bola sih. Biasanya dulu. Bener gak sih? Iya gak tau. Tapi kalau dulu dalam kan. Gak ada lagi gitu kan. Iya mungkin. Di sepak bola gitu tuh ada pencurian umur. Pemain titipan tuh udah biasa banget lah jaman dulu tuh. Kalau pemain titipan tuh gimana cara mainnya? Kan secara tidak langsung dia membawa tim itu. Membawa kemenangan untuk tim itu sendiri kan ke depannya. Tapi tiba-tiba kalau misalnya titipan dia gak ada yang menguasai gitu gimana? Iya maksudnya kualitas sedia kan belum ini juga. Ya itulah kadang. Dengan tersendirinya kan apa? Kan bisa juga. Terseleksi sendiri. Seleksi alam. Seleksi alam ya. Akhirnya kualitas kelihatan ya. Mana yang bener mana yang enggak ya. Kesel gak sih ada tim. Kemen-kemen titipan tiba-tiba main. Wah dia celah banget. Biasa dia aja ya. Enggak sih. Kita kan soalnya kita fokus sama diri kita sendiri aja. Oh siap siap siap. Semuk tangan loh. Enggak makan dengan hal itu. Tapi apa ya. Lu kalau bisa dibilang legendnya pemain mana ya. Lu kan main Persija pernah. Persebaya pernah. Madura lama. Semua ya. Terus. Aduh banyak sih dia. Dewa United. Sekarang-kara sekarang. Mungkin sekarang yang masuk hati lu banget Dewa kali ya. Selain Persita ya. Ya soalnya kan Dewa sekarang tim yang gue bela. Pastinya hati gue lagi ke Dewa. Bukan itu juga. Mantis mirip Firza. Waduh. Karena Dewa semua. Dewa. Dewanya biasa. Bisa, bisa, bisa. Jawa banget coca lagi gue. Iya gak sih? Iya. Dewa ini kan tim yang asal Tangsel. Iya. Sesuai dengan kelahiran dia. Di Tangsel juga Ciputat. Tangsel jauh ya ke sini ya? Lumayan sih. Jam lah. Sejam lah ya. Sejam. Iya kata kabarnya Tangsel panas sih. Enggak sih. Kadang hujan juga. Sudah kayak Bagasi. Enggak terlalu sih ya Tangsel. Enggak terlalu ya. Sekarang udah adem. Karena dia udah ada Dewa United yang gajinya lancar. Oke. Mau sepanas apapun akan diarungi sama dia. Alhamdulillah. Iya Ji. Prestasi dia nih ya. Prestasi paling yang mengesankan buat gue adalah. Apa? Rizal ini spesialis pembawa tim Liga 2 ke Liga 1. Tapi setelah itu dibuang. Dicampakkan. Wah. Sedih ya? Sedih. Kenapa dicampakkan ya? Seperti laki-laki saja suka mencampakkan. Jadi nih. Persebanya pernah dibawa ke Liga 1. Gimana lagi ya? Apalagi ya Ji ya? Persita. Persita pernah juga dibawa ke Liga 1. Terus apalagi. Tapi setelah itu udah dibuang gitu. Kok gitu ya? Kenapa ya? Enggak sih. Sebenarnya enggak salah. Salah. Salah gimana sih? Salah. Enggak dibuang. Jadi setelah gue naikin ke Liga 1. Kasar gue tetap masih di situ. Masih itu. Cuman musim-musim selanjutnya gue pindah. Oh gitu-gitu aja. Itu lu sendiri. Berarti yang memutuskan untuk pindah. Kadang-kadang itu kan. Kita kontrak kita kan ada batasnya. Terlantung dari tim manajemen. Mau memperbanyak atau enggak? Kalau gak diperbanyak ya otomatis kita pindah. Tapi sempat sekarang aktifnya ngajar di? Saya kebetulan ada SSP. Bukan SSP saya sih. Saya cuman di amanatin. Cuman suruh pegang anak-anak itu. Di daerah Pono Karen sana. Namanya SSP Mandala Putra ya. Jadi seminggu tiga kali. Kalau misalkan saya lagi ada waktu. Saya kelapa aja. Oke. Tapi kan Nek. Suka kita lihat. Kalau anak-anak yang baru belajar. Dia antar sama ibu-ibunya nih. Iya, iya, iya. Dia ngemas muda nih. Itu apakah ada gangguan-gangguan? Apa nih gangguan mistis? Gangguan mistis maksudnya. Gangguan mistis maksudnya? Gak gampangnya. Yang gak ada sih. Gak ada sih. Fokus kita kan buat. Lu serius banget dijawabin sih. Ngembimbing anak-anak gitu. Masa lu gak kegoda gitu ada mahmud-mahmud gitu kan. Gak paling nerik dikit ya. Jangan dong ya. Gak jalan. Tapi gue pernah datang ke sana. Oh gimana? Dia pernah datang ke lapangan. Seru? Seru, seru banget. Seru. Banyak anak-anak dan banyak ibu-ibu muda ya kan. Iya, iya. Pernah-pernah pinggiran itu asli seru banget. Itu pas sebelum menikah nih kan sibuk pengen bola segala macem. Tanggapan pasangannya dulu gimana nih? Kamu sibuk banget nih latihan mulu segala macem. Bahkan pindah-pindah kota loh. Iya, sempat di komplain gak? Enggak sih. Karena ya alhamdulillah pasangan saya ya. Men-support. Men-support. Ya sampai saat ini juga men-support ya. Ya harus support lah ya guys. Apapun yang dijalan oleh pasangannya. Kamu siap gak kalau pacarnya pemain bola? Ya siap-siap aja. Kan kita gak pernah tahu jodohnya siapa. Mungkin pemain bola di depan sana. Ada misalnya di sini. Tapi sering ditinggalin loh ke... Hah? Ya ikutlah kita. Oh gitu. Oh ya ikut. Kalau sering. Itu kalau kenalin sih. Mungkin ada temen-temen yang masih jomblo. Ikut kan seru jalan-jalan. Seru jalan-jalan gitu kan. Ngeliat pasangan kita lagi bertanding gitu. Jadi kayak super system aja gitu loh. Lagi bertanding. Oh pengen ya ditemenin? Iya nih. Kerja. Gue gak ada temennya. Sekarang ada gue sekarang. Oke. Terima kasih siasa. Sama. Rizali ngomongin prestasi sendiri. Mana sih tim yang menurut lu. Apa ya. Punya pengalaman khususnya buat lu lah. Mau terkesan lah yang kesan. Terkesan pasti ya waktu gue di Persebaya. Kenapa sih? Juara. Juara. Gue juara disana karena sebelumnya selama gue bermain bola gue belum pernah juara. Gua di Persebaya itu gue juara. Wah gue tuh kalau di Persebaya jadi inget sesuatu sih. Apa tuh? Inget gak pesan gue dulu di locker room. Gue ngisi pesan. Ji sampein tuh ke temen lu ini. Inget gak? Kenapa tuh? Ada. Cerita berdua dong gak mau bagi-bagi. Kenapa tuh? Boleh. Ya mitra olahraga juga pengen tau. Ada-ada. Aduh jangan deh itu sedih ceritanya. Oh sedih. Gue tuh gagal nikah gara-gara itu. Wah apa hubungannya? Ada hubungannya pokoknya deh. Salah perbolaan ya? Oke. Masa liat pribadi guys. Ya terlalu jauh ya ternyata. Mungkin yaudah sekarang Rizal dia yang cerita. Karena kan bukan gue nih. Ntar lu sumber. Lu cerita Ji. Apa yang membuat terkesan Ji? Karena supporter. Juara. Juara tadi kedua fanatik supporternya gila kan. Persebaya luar biasa fanatiknya kan. Sampai gitu. Kita bisa bawa tim itu ke Liga 1 yang notabene sudah lama. Itu lah. Bisa jelas tidur lah. Iya. Betul. Kalau lama tidur waktu itu kan. Betul. Persebaya. Tau kan Persebaya? Iya. Ini yang hijau-hijauin loh. Iya ini pake baju hijau. Ya seneng lah jadi pemain yang. Salah satu pemain yang bisa jadi titik baliknya Persebaya. Iya. Oke. Luar biasa ya. Itu kan fansnya fanatik-fanatik banget. Oh banget banget. Itu pas lagi apa lagi tanding tuh. Ada yang sempat rusuh-rusuh gak sih? Kayak weh. Ada sedikit-sedikit pasti ada. Iya. Soalnya dulu buat beritanya ada yang lagi lu jatuh tuh. Itu dulu. Tapi si Pak Bola sekarang udah lebih baik. Rame banget tuh dulu waktu gue masih tinggal di Palembang ya. Oh gitu galau. Gigi. Oh gitu galau. Gigi mantap pemainnya juga. Iya seru JFC kan. Lu tahun berapa dulu nonton berisi Jirwija ya? Oh lama banget sih Ken. Iya pas gue waktu SMA kali ya. Dari bu berapa tuh SMA-nya? Dari bu sepuluan gitu loh. Sepuluh lu. Belum nonton berapa? Belum main ya. Bersiap-belum 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 main ya. Jadi pas kayak pengen nonton ya sesekali. Kayak rame banget tuh yang gue udah bertrok-trok datang. Maka slayer-slayer gitu. Seru sih tapi. Seru ya. Gue lebih seru nonton langsung sih. Ayo ajak Jir nonton. Boleh Jirwija? Ya siapa tau-tau yang baru. Tau kan. Minta dikenalin kayak ini Jirwija. Jirwija. Jirwija ngomongin striker ini kan identik dengan nomor 9. Dan lu juga sering pake nomor 9. Emang apa sih arti dari nomor itu buat lu Jirwija? Jirwija sebenernya gak ada ya. Cuman kalau nomor 9 kan itu identik sama striker. Jadi gue pake nomor itu. Kirain karena buat mirip siapa gitu. Kalau striker kan pake ujung tombaknya tuh. Kayak dia menyepak bola ke gawang gitu. Itu kesulitannya gimana sih kan? Hehehe lo maksud gue gawang gue nih. Gawang lo? Gawang dia. Gimana nih? Apa sih kesulitannya biasanya? Apa saat hujan tuh susah gitu. Itu dia selalu menjadi andalan timnya. Kalau dia gak mencetak gol, dia dicacimaki. Waduh. Iya, iya. Pernah. Dicacim jaman sekarang. Gimana sih? Gimana sih? Ya gimana. Ada kesulitannya gimana sih? Jadi seorang striker. Ya susah-susah gampang ya. Kalau kita sudah menemukan ritme bermain. Atau kita sudah menemukan sentuhannya lah. Kalau striker itu ya. Itu udah enak. Nah insya Allah. Gol-gol itu bakal ngalir terus. Cuman kadang-kadang striker itu masalahnya di pacek league. Gol-gol kadang-kadang. Itu kenapa bisa pacek gitu? Kenapa sih? Ya mungkin bisa jadi faktor. Banyak faktor sih kalau kayak gitu. Salah satunya? Mungkin pesikisnya lagi gak bagus. Iya sih. Belum lagi. Ambience disana kan kayak. Wee, jadi kayak gak fokus. Habis lagi udah. Loh, dikit lagi gitu loh. Gakol deh. Itu ada juga ya. Terus yang paling mengganggu menurut lu apa? Faktor apa? Ya itu pesikis itu. Kadang-kadang pesikis kan lebih kepada. Ada faktornya juga loh. Kadang-kadang kita juga kan. Liga itu kan panjang. Kadang-kadang kita juga merasa lelah. Itu juga faktor juga. Itu juga ya. Capek. Apalagi strikernya kayak pressurenya gue harus mencetok goal nih. Jadi kayak rada pressure juga kan. Belum lagi entah hujan, entah ada suara-suara orang yang kasih support gitu. Tapi ya kalau gak ada support itu jadi kayak gak enak juga ya. Iya, justru support itu membangkitkan semangat mereka. Cuma bedanya di era sekarang adalah media sosial nih, netizen nih. Kadang nih yang membuat dia tuh stress juga. Bener gak sih sih? Betul. Betul. Pernah gak sih lu dicacimaki sama netizen lewat media sosial lu yang membuat lu akhirnya down gitu? Pastinya pernah. Cuma hingga sampai down sih ya. Cuma itu jadi lucutan gue buat tambah motivasi gitu. Kata-kata paling ini apa sih? Ya kalau di persebaya kan itu dulu ya persebaya kan. Cok, cok, cok gitu. Cok, cok, cok. Lu lihatin dulu. Ya kayak gitu di Instagram. Oh, ji. Ya, cok, cok. Memang ya suka kadang-kadang netizen. Tapi anyway, kan lu jadi striker nih. Influensinya siapa nih? Sehingga akhirnya menjadi striker. Bapak Pamukkas, Gonzales ya. Kalau di Indonesia salah satunya Mas Befe. Befe ya? Pernah main bareng loh dia. Wow, itu ini banget ya. Gimana-mana gitu. Dia legend tuh legend. Legend juga. Tapi menurut lu BP seperti apa sih? BP mungkin sampai sekarang belum ada lagi main kayak dia ya. Smart, orangnya pintar, cerdas. Dia luar dalam lapangan juga. Berarti lu gak merasa pintar ya? Sama sebenarnya. Cuman kan orangnya... Bapak Pamukkas itu pintar sekarang. Gimana ya? Bilang gak ya? Tapi lu ngerasa kalau gaya main lu nih selama ini mirip siapa nih? Siapa ya? Mirip gue. Enggak. Saya mencetak gol. Gol hatimu. Selew. 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 Gak mungkin Fauzi tiba-tiba jadi Aziz kan? Iya dong. Tukeran nanti. Tiba-tiba Aziz main bola striker. Tapi gue sering main bola loh. Futsal? Enggak bola beneran. Gue punya tim juga. Oh wow. Yang ini kewangan gak mau kewajak ya? Mau gak? Boleh. 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 Ya udah. Selanjutnya sih. Ngomongin perjuangan lu sih. Ya maksudnya yang tadi gue bilang ya. Ya mungkin bukan dibuang ya. Maksudnya perjuangan lu sering membawa tim-tim Liga 2 ke Liga 1. Itu kan salah satu perjuangan juga. Sebenernya. Apa sih rahasianya lu sampai bisa membawa seperti itu gitu sih? Maksudnya ya sampai bisa mencapai itu. Ini tiga tim loh. Berarti kan lu bener-bener luar biasa. Kalau satu mungkin kebetulan lah gitu. Satu-duanya tiga tim. Dari Liga 2 dibawa ke Liga 1. Oleh Rizal di Fauzi. Wih di. Luar biasa. Sebenernya kan kalau di tim itu kan kita bicara tim. Gak bicara per orang lagi gitu. Ya karena memang tim saya bagus. Punya kekeluargaan yang bagus. Punya apa namanya. Kekompakan. Itu yang salah satunya bisa bikin kita lolos ke Liga 1 gitu. Jadi bukan karena saya ada di situ. Masuk lolos ke Liga 1 enggak. Tapi karena memang. Tiga tim yang saya bawa lolos ini. Punya kekeluargaan dan kekompakan yang sangat luar biasa. Karena kekompakan itu juga sangat penting juga deh dalam sebuah tim. Ya enggak kompak. Satu ada yang rusak ya jadi buyar. Tapi ada satu lagi. Meskipun kompak menurut gue enggak akan bisa menang. Apa? Gaji yang penting enggak telat. Itu nomor 1 sih. Ya kan bener enggak? Bener enggak? Cekompak apapun kalau gaji itu telat. Pasti buyar. Bener enggak sih? Karena kita membutuhkan gimana ya? Pernah merasakan enggak tanya? Pernah enggak? Pernah. Pernah kan? Jadi kayak aduh. Terus itu salah satu membuat pencek ke gol juga? Enggak juga sih. Enggak. Karena kalau udah di dalam lapangan kita profesional. Oh profesional. Tapi pikiran masih ya Nek? Setelah bertanding kepikiran lagi. Soalnya Bini nelfonin dulu. Gimana nih ya? Yang transferan ini belum nih. Untungnya belum punya istri itu. Oh gitu ya. Semua pekerjaan sih. Enggak cuma bola doang. Iya semuanya. Kalau telat itu paling enak ya. Telat itu paling enak ya. Apalagi kalau kamu yang telat panik pasti. Telat minta jemputnya. Panik lah gue. Udah siap-siap keringatan lagi. Iya enggak sih? Oke. Jadi selain berlatian sama tim nih kita balik ke tim lagi ya. Untuk mencapai performa terbaik nih ya kan. Dalam upaya memenangkan nanti prestasinya apa yang dilakuin? Kalau saya pribadi saya kadang di luar jam latihan tim saya tambah latihan sendiri. Buat menjaga kebogaran sama performa saya. Di lapangan. Oke. Tapi sempat yang kayak udah mau tanding nih. Kita enggak pernah tahu kan kondisi fisiknya kita. Udah mau tanding besok sebelumnya sakit. Pernah sih? Melaksakan di jemputnya. Hamin satu gitu. Pernah. Padahal lu udah masuk nih sama pelatih. Lu besoknya akan main. Tapi malamnya tiba-tiba lu demam atau apa gitu. Ya pernah. Pernah. Gimana tuh pas tandingnya? Apalagi teruk hujan. Enggak. Tetap main. Tetap main. Walah ya memang kita sudah mindset kita sudah besok bertanding harus main. Jadi gue harus sembuh besok. Enggak ngerasa mau. Aduh gue pingsan. Enggak ngerasa-rasain. Tapi ingin sembuh. Iya. Kita enggak rasain. Ya kan ada dokter juga yang membantu dalam obat kan. Ya. Akhirnya bisa main gitu. Maksudnya dengan mindset. Gue pasti bisa main gitu. Ada yang sempat pingsan enggak pas lagi main? Belum sih. Belum. Itu netizen kembali ke netizen lagi. Wah lu ya. Tapi ini Ji. Gue penasaran ya. Mumpung nih dengan pemain sepak bola. Karena kemarin basket kan. Sepak bola gue pernah denger ada hal-hal gaib gitu Ji. Kayak tadi kan misalkan. Iya. Jadi sebelum. Sebelum. Misalkan hamil satu sebenarnya dia. Bagus main. Tiga hari sebelum. Latihan semua sehat. Tiba-tiba malamnya tiba-tiba sakit. Atau apa. Kenapa gitu. Gue baru tahu tuh. Ada hal misis kayak gitu. Lu pernah merasakan ga Ji? Atau pernah denger cerita temen lu ga Ji? Ya kalau cerita-cerita sih pernah ya. Pernah ya kan? Ya tapi kan. Itu kembali lagi ke masing-masing orang ya. Percaya atau enggak gitu. Kenapa sih Ji? Biasanya kenapa? Biasanya. Pernah yang temen lu cerita gitu. Kenapa gitu? Ya mungkin. Tiba-tiba. Lebih gak ke situ sih. Kayak kalau temen-temen Tarkam ya sih. Apalagi temen-temen sekampung gitu kan. Kalau misalkan mau main adalah. Kayak minum air lama. Dia mandi apa. Nyiram air pakai kembang gitu. Kayak gitu lah. Oh jadi ada. Kalau yang tiba-tiba cedera gitu enggak ada sih? Enggak ada sih. Enggak ada. Kalau gitu sih kita percaya enggak percaya sih. Kalau saya sih enggak percaya. Kalau cedera itu kan dari yang maha kuasa. Ui. Ya betul sih. Serem juga kalau tiba-tiba cedera ya. Ada yang kayak gitu. Pernah cerita. Gue pernah denger ceritanya gitu. Enggak bisa bangun gitu. Iya ada yang mau. Wah. Bayang juga ya. Iya itulah. Maksudnya hal-hal unik lah. Di sepak bola ada yang kayak gitu. Tapi Ji ngomongin Dewa unit itu sendiri. Siapa sih pemain dewa yang mungkin deket sama lo sekarang? Deket ya. Saya sama pemain sama aja ya. Enggak ada yang saya bedain. Deket sama. Enggak. Semua saya sama. Enggak. Enggak ada yang lebih deket ini. Lebih deket enggak. Kita deket nih bertiga. Gue lebih deket lah lagi. Posisinya nih. Atau pemain-pemain yang iseng sama lo gitu? Iseng nih ada temen saya nih. Medo nih. Oh medo. Kenapa dia? Hah? Ih jahil aja pokoknya. Jahil. Jahil lah. Pokoknya usil banget jarang. Di medo ini. Mau dipanggil ya? Jangan. Nanti aja gak muat. Gak ada bangkunya. Nanti bertambah kita pertanyaannya ya. Jadi bingung pokok sama siapa. Bicara dewa unit itu sendiri. Menurut lo tim dewa ini seperti apa sih? Ini kan tim baru. Muncul. Tiba-tiba juga masuk ke Liga 1 gitu kan. Ya tim ini intinya serius. Gis. Apa. Punya. Apa. Kedepannya tuh. Menyosong kedepannya tuh. Udah sangat. Apa. Udah tertata. Jauh ya? Diatur. Tertata sekali. Dari segi manajemen. Semuanya bagus sekali. Tapi baru masuk tuh. Biasanya kan orang ada. Apa namanya. Kayak. Adapasi gitu kan. Baru masuk. Perasaan lo gimana nih pas baru masuk Dewa United. Dulu. Awal Liga 2 ya pasti. Gue bertanya-tanya Dewa ini tuh tim apa. Serius ke sini gitu ya? Ini serius ya. Namanya juga kita taunya band ya gitu ya. Soalnya kan yang udah-udah tuh. Dewa itu. Itu dewa 19 kali. Kalau gue sih awal. Pasti nih orang awam. Lu pindah Dewa United. Hah? Band. Buka. Buka klub. Ini gimana? Oke. Dewa. Apa? Gue bertanya-tanya gitu. Ini tim apa gitu. Tapi setelah kesini-sininya. Gue kenal orang-orang dalamnya. Ketermak. Waktu itu yang ngeyakinin gue tuh Bang Rensu. Rensu Cujano. Itu yang ngeyakinin gue. Akhirnya gue bisa yakin sama tim ini. Penawaran gede kali ya? Enggak. Penyakinan ya? Kira itu penawaran yang gede. Ada yang dikenal nggak pas baru masuk Dewa United? Misalnya kan ini dari tim itu gitu. Pasti ada. Ada yang kenal gitu sebelumnya? Ada. Ya nggak baru-baru banget berarti ya? Enggak. Paling adaptasinya aja ya. Adaptasi. Oke. Jadi kalau sekarang udah Dewa United. Gimana perasaannya? Gimana nih karakternya Dewa United? Gue sebagai orang yang bentuk karakternya gitu. Ya apa ya karakternya? Kalau sekarang sih Dewa United lebih. Dia etos kerja. Dia tuh. Pokoknya. Ada. Bos kita Pak Jerry tuh. Selalu menerapkan pancakirida. Cuman saya lupa isinya. Pokoknya isi lahirnya tuh kerja tuntas. Wih. Kerja tuntas. Lebih mengedepankan etos kerja di Dewa ini. Oke. Jadi bagus banget sih buat kita. Ngomongin striker ini kan susah-susah gampang ya. Apalagi di Indonesia persaingan tuh. Bahkan Liga 1 hampir semua tim memakai striker, jasa striker asing. Lo sebagai striker lokal kan pasti susah lah untuk mencari jam terbang. Menurut lo ini sendiri gimana sih? Persaingan di Liga 1 sendiri sebagai striker lokal. Ya memang kalau sekarang sih, apalagi lebih pakai satu striker ya. Itu striker asing ya. Kita bersaing aja sih disitu. Kita fair-fairan aja gitu. Kalau kita lebih bagus ya pelatih juga melihat itu kan. Kita bersaing aja sih. Menurut lo apa yang masih menjadi kekurangan diri lo? Yang pengen lo tingkatin gitu. Banyak lah. Selama gue jadi pemain bola, gue masih belajar gitu aja. Seorang legend juga harus butuh belajar nih. Oh iya dong. Iya kan? Mitra olahraga jadi mau apapun harus tetap belajar. Karena Rizaldi ini legendnya Tangerang Selatan. Iya kan? Udah legend harus tetap belajar nih. Kalau di Tangerang Selatan lo sebutin namanya dia takut semua. Bahkan lo ke warung nasi uduk gratis nanti. Gue pernah merasakan nama kameramen gue tuh. Main ke Tangsel? Iya. Ke salah satu tempat nasi uduk bilang aja. Rizaldi Pak Uji udah gratis. Oh gratis ya? Lu juga ya ada. Tanya dong, tanya di mana. Kode referral gitu ya? Oke, oke, oke. Jadi ada kebanggaan tersendiri juga ketika menjejah karir di dunia sepak bola gitu. Terus kebanggaan lain tuh apa sih? Gue menjadi pemain sepak bola gitu. Yang pasti bangga adalah followersnya banyak. Iya. Sempat dikenal gimana? Ya kebanggaan lain gitu. Wah gue bisa sampai sini dari kecil impian gue gitu loh. Apa sih? Kebanggaan ya? Membuat sepak bola selain bangga. Kayak banget nih gue sebagai pemain bola nih. Gue bangga karena. Ya gue bisa ngebanggain orang-orang yang gue sayang gitu ya. Orang tua. Itu sih lebih ke situ. Di sekolah anak kenal nggak? Ih papa lo memain bola ya? Anak sebelum sekolah. Oh belum sekolah. Kayaknya masih seumuran deh lo. Hah? Kayaknya. Iya pak. Lo tahun keberapa? 90. Enggak dong. Oh enggak dong ya enggak. Wah anak gue 96, lo berapa? 92. 92. 96. 96. 96. 96. 6-9 ya? Beda setahun. Beda setahun sih. 6-9 kan? Kebalikannya nih. Misal lah. Misal lah ya? Sebisanya sih ya? Bisa-bisain dong. Ada yang 96. Mitra olahraga nggak apa-apa? Come on, come on. Ngebuka banget ya? Lah nggak apa-apa ya? Ya udah langsung aja. Langsung aja Instagram ya. Follow Instagram dong. Kita harus luas-luasnya. Kita nggak pernah tahu kan? Iya kan? Gigi, bicara sepak bola, lo berkarir sepak bola sampai sekarang. Sebenarnya dulu pernah merasakan masa sulit gitu? Masa sulit pastinya ya ketika yang tadi lo bilang, kadang-kadang sepak lo tuh nggak gaji ya. Oke. Itu masa sulit. Itu masa sulit. Kadang-kadang yang nggak gajiin tuh bisa 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan? Gue pernah ngerasain. 5 bulan? Cuma gue nggak ngikut merek tim ya. Iya, iya. Tapi sekali terima, gede gitu. Ya tapi dibayar sama kita. Akhirnya dibayar? Dibayar. Sekaligus atau per pro-rate gitu loh yang kayak pemain bola? Yang bertahap mungkin. Bertahap. Tapi dibayar semua. Tuh lo bayangin. Karena kan pemain bola itu hanya mengandalkan gaji sepak bola kan. Ketika dia nggak digaji selama 5 bulan, itu istri teriak-teriak di rumah. Tapi kan masih, eh kalau masih jadi pemain bola itu, boleh nggak sih dia ngajar di mana dulu? Oh boleh, boleh. Jangan ada masalah. Tapi lo ngakalin ini gimana akhir aja, Gigi? Gaji 5 bulan. Dan maksudnya kan lama tuh kan, sulit pasal sulit tuh. Tapi lo nggak sampai jualan atau apa? Nggak. Nggak, nggak sampai itu. Gue alhamdulillah ada tabungan ya kan. Ada tabungan sedikit-sedikit. Ya itu bisa buat hidup gue sehari-hari. Tapi itu belum nikah untungnya ya? Belum nikah. Pas udah nikah, pernah merasakan itu juga? Pas udah nikah, kemarin pandemi. Oh iya. Wah masa sulit tuh. Itu belum pernah digaji juga? Yang maksudnya kayak lama gitu? Kita alhamdulillah digaji sama tim saya, waktu itu pas pandemi tim saya kebetulan persisualan. Kita digaji tapi 25 persen. Oke. Cukup tuh ya? Ya dicukup-cukup. Istri gimana tuh istri tuh? Istri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kan kalau sudah hidup bersama, kita harus saling mendukung. Kamu gimana? Setia nggak? Saya setia aja. Kalau gaji suami tiba-tiba menurun. Tergantung suaminya, treatnya baik atau nggak. Gitu kan karena nggak semata-mata materi. Oh iya. Kalau misalnya pasangannya oke gitu, bikin bahagia kan kebahagiaan nggak selalu materi nih. Dia treatnya baik, dia nggak pacem-macem. Kalau dia udah full semua, cari kesalahan yaudah. Diamin aja. Jadi nanti aku bakal bahagiaan ke kamu. Waduh, banyak nih saingannya. Mohon maaf. Juga saingannya. Iya, iya, iya. Ini terolak-olak aja juga saingannya. Jiji, perjuangan yang paling sulit menurut lu ketika lu meniti karir di sepak bola. Pernah nggak, Ji? Gue pernah denger cerita ada beberapa main yang sampai jualan jambu untuk beli sepatu. Iya, bener. Kalau lu tuh apa perjuangan saat kecil dulu tuh? Nggak sih, alhamdulillah. Sepatu? Oh udah dibeliin orang tua langsung? Apa namanya? Ya gue juga dulu, gue berdasarkan dari keluarga yang biasa sih ya. Iya, iya. Cuman kalau untuk sekedar beli sepatu bola, alhamdulillah orang tua gue masih mampu, jadi ya sepatu walaupun gue makinnya bisa yang sayang-sayang, yang abal-abal juga, ya seenggaknya orang tua gue masih mampu beliin gue, itu bukan sepatu yang bagus lah, bisa dibilang sepatu play over lah, oh ya gue tau nih, play over Ciputat bawa, gue pernah nyari disitu tuh, jadi di Ciputat tuh ada play over, bawanya tuh banyak sepatu-sepatu bola dibawa, baru? Baru, tapi itu ini, abal-abal, sakit gak sih dipakai? Ya kita gak rasa-rasain lah, mending kita punya sepatu udah seneng banget, udah seneng banget jaman dulu kecilnya, jaman dulu berapa tuh harga sepatunya? Wah kurang tau ya, mungkin 70 ribuan, 70 ribuan ya, mungkin ya, wow 70 ribu sekarang makan ya Nek, tapi lumayan loh 70 ribu di jaman dulu ya, saya SD itu, iya mahal, mahal dong, karena di SD seangkatan gue dulu ya, sekitar segitu 70 ribu, 50 ribu, mahal itu, mahal banget, tapi gaji pertama dari sepak bola, sepak bola, ketika apa tuh, dan berapa? Gaji pertama gue di sepak bola waktu di Persita U21 Oh, di Persita, kalau di SSB belum pernah dapet? Gak ada, gak ada Kan menang turnamen, misalkan gitu gak? Gak, ya kalau menang turnamennya kita, mungkin hanya dapet piagam, piala gitu Duit gak ya? Enggak sih Pertama kali udah dapet duit dari sepak bola, berarti di Persita? Persita U21 Berapa sih? Gaji gue waktu itu 1 juta setengah Oke, beli apa tuh? Gaji pertama ya? Iya bener Gaji gue, ya maksudnya, tujuan gue, main bola juga kan, untuk ngebantu keluarga juga ya, jadi gaji semuanya gue kasih Orang tua? Orang tua Luar biasa, terkah sampai sekarang dong Gue gak tau nih, ngomong disini doang atau emang bener gitu Tapi gue juga loh, gue pertama kali dapet duit, gue langsung kasih ke orang tua gue nih gitu loh, mau seberapa, iya Ini duitnya dari mana? Dari pacar atau dari? Enggak dong, gue kerja gitu, kalau dari pacar, jangan, kalau dari pacar beli yang lain Oh iya iya Nanti dia belum tutup berkah Oh aduh aduh Nah itu kerjaan kita sendiri kan udah tau berkah, kasih orang tua kan, gitu kan, tapi belum sempat beli apa-apa ya? Belum Barang pertama yang dibeli dari gaji apa? Dari gaji sepatu bola Sepatu bola ya? Iya Karena itu senjata buat dia Oh, ada, ada, kalau sepatu bola itu ada rate-rate-nya ya, kayak ini, merek ini, 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 ini Oh gitu ya Dan dulu apa sepatu bola yang pertama lo beli tuh emang? Gue beli Nike Nike itu target lo bener tuh? Iya, pengen itu Pengen buat, dan sekarang lo di endorse? Udah kemana tau kan Oh udah Gak masalah lo udah pernah di endorse sama Nike sekarang? Enggak pernah, enggak, gue gak ada Enggak ada ya? Aduh, besok cariin tolong Ya cariin dong Kalau bisa sekita-kita nih ya paketnya ya Keren tuh Nike ya Tapi, tapi, tapi pencapaian yang belum lo capai hingga saat ini apa sih? Juara Liga 1 Juara Liga 1 Juara, oh iya belum pernah ya Liga 1 ya? Oh, Presidio, oh iya enggak, belum Tapi udah luar biasa udah masuk juara sepuluh Liga 2 udah tiga kali, soalnya Juara Liga 1, Liga Tarkam banyak dia juara Apa-apa, at least sekarang sudah juara di hatinya pasangannya Iya dong Iya kan, setia menemani zaman sampai sekarang gitu ya Tapi, tapi ngomongin tadi gue Tarkam ya Ini benar gini Tarkam, kamu tau Tarkam gak? Apa tuh? Jadi, turnamen antar kampung Tarkam tuh Tau gak? Bukan Gini dong Tarkam itu, Tarkam Tarkam, kalau Tarkam aku gini Tarkam Mau banding Tarkam itu turnamen antar kampung Iya Jadi dimana, apa sih, ya itu pertandingan antar-antar apa, tim-tim kampung gitu Tapi biasanya, pemain-pemain profesional itu ikut di dalam situ Dicabut, dibayar untuk main ke situ Iya, sering-sering lihat Ini salah satu agentnya nih Aduh Jangan dibongkar ya Iya, itu Enggak sih, sebenarnya itu Kalau kita lagi ada waktu luang aja Ya, libur kompetisi, buat ngejaga kebogaran sih Itu-itu aja sih niatnya Kalau lagi masa kompetisi ini, kita gak berani Gak berani Iya lah kan, gak boleh Gak boleh Gak boleh ya Keren-keren sih Kira-kira langkah apa sih yang akan lu lakukan sih untuk meningkatkan karir lu ke depan Ya, kayak biasanya aja Gue berlatih Itu ya, gue minta dukungan, doa sama orang-orang gue yang terdekat, orang tua, istri, gitu aja sih Ya, intinya Jaga semangat aja Jaga semangat ya Ya, pasti ada seorang perempuan yang memberikan semangat Anyway, dulu ketemunya sama pasangan ini di lapangan nih Apakah Di lapangan atau Ketika lagi main bola, nih ada seorang cewek nonton Wah, ada pemain bola nih, kenalan Ya, itu gue belum tahu tuh, gue belum tahu Gimana tuh Panjang ceritanya, Ji Awalnya nih, dari mana Kalau dicitain, gak cukup lah Awalnya aja Setara-setara Ketemu di mana Pas main bola, kan Kebetulan kan Istri saya tuh kerja di bank, ya Oh di bank, oi Lagi nabung Lagi nabung nih Duit nih, baru gajian nih Iya, tau gaji pemain bola gede nih, kan Masuk ke Oh, saya Oke, tellernya nih, atau apa gitu Oh iya, mas Kenalnya, tau Iya, mulainya seperti itu Orang tangsel juga Gadi orang Surabaya Oh, dimasukkan Pantas 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 Iya, pas Orang Surabaya Lagi tanding tuh Bonita Gak bonita Gak bonita Gak bonita Gak suka bola Dulu gak suka bola Oh, tapi jadi suka bola Karena sering nemenin ya Iya, iya, iya Oke Luar biasa Nah, terus Kalau pas masuk Timnas Praolimpiade gitu kan Timnas kan Ya Jadi Gimana rasanya Tuh Lu pernah 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 Gimana tuh Sebentar Tuh Gimana rasanya Bentar Itu 2010 2010 Oh pas AFF dulu ya Setelah AFF Setelah AFF ya Oh Setelah AFF Gimana ceritanya Seleksi Seleksi Kan bentar doang Berapa lama Waktu itu Perang Olimpiade Kalau gak salah kita bersiapkan 2 bulan 2 bulan Terus Lanjut ke SIGIM kan SIGIM Tuan rumah 2011 Di Jakarta Ini Lanjut ke SIGIM Tapi saya gak lanjut Apa Saya lanjut ke SIGIM sampai Persiapan Setelah itu Saya kecoran Oke Tapi Sudah merasakan Dan masuk ke timnas itu gak sih Gampang itu lah Mesti Pernah berarti Sudah Sudah Berapa kali 2 2 ya Sama mungkin Kalau sama uji coba bisa Sama 3 Sama 4 Gua gak pernah lihat sih Sorry ya Makanya kita bongkar disini Siapa tau juga mitra olahraga belum pernah Belum pernah tahu Karena di dalam timnas ini Seorang legend ternyata pernah timnas juga Apa gua yang terlalu meremehkan lu sih gitu aja Mungkin Bukan selalu dendam sama gua Pantes nih lah Awal Sakit di kepala nih Dendam Iya Ada yang mau lokep-lokepain lagi gak Ya itu sih tadi Masalah timnas gua kaget Sempet kaget juga Pernah ternyata ya 2010 Mungkin gua dulu belum perhatian banget sama uji Jadi menurut lu Sebagai seorang striker Apa sih yang Dibutuhkan Yang paling utama Jadi seorang striker dulu Ya insting Insting Gitu ya Soalnya gua Posisi gua striker juga Striker juga Striker apa ya Striker Apaan Striker Striker Penyerang Ya penyerang Laki-laki ada semua penyerang Iya 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 Gua selalu nerima umpan aja Umpan 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 lambung Gitu Gitu gua kalo gua Gitu Kalau lu berarti Insting ya Insting Kalau menjadi seorang pemain sepak bola Maksudnya gimana Iya Apa ya Menjadi jauh lebih baik Apa yang Apa ya Yang ingin ditingkatkan Tadi Apa yang harus dimiliki jadi seorang pemain sepak bola lah Yang pertama Yang pertama motivasi Pastinya Kedua Jangan cepet puas Gitu Sama Harus jaga semangat Itu yang terpenting Karena kalo Model pesepak bola itu ya semangat 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 udah gak ada Gak bisa jadi pesepak bola Susah ya Oke Oke Tapi bicara sepak bola Indonesia ya saya Ya mungkin Saya juga udah sering lihat Liga 1 juga ya kan Sekarang bergulir udah Kemarin pandemi sempet berhenti Sekarang menurutku udah ke arah yang baik gak sih sepak bola Indonesia tuh Ya Menurut saya udah Arah yang lebih baik sih Lebih baik Lebih baik Semoga kita Ke arahnya baiknya tuh kayak gimana tuh Ya mungkin dari segi Apa ya Jadwal Jadwal Terlata sekarang kan Seperti itu sih terus Tinas kita juga terbukti sudah Lebih baik Lebih bagus Terus junior kita terbukti kemarin U16 juara Oke Eh pas covid-covid kemarin tuh kan ada pertandingan gak Sempet ada ya Sempet ada juga Berhenti tapi sempet ada Tapi lebih Apa sih Ke Apa ya Penjadwalannya bener-bener ini kan Sistemnya sistem Wilayah gitu kan Bubble Ada penontonnya Gak ada Oh jadi gak ada Wow Gitu Itu Itu termasuk masa sulit buat pemain loh Iya sih Karena gak ada penonton Betul Kan dari penonton ya Yang bikin semangat Gak ada wow Jadi digital Yang bikin semangat juga kan Karena penonton Iya Terus Pasti ada audio-audio suara penonton ya Biar penonton Halo Biar rame Biar rame Wow Kalau ada penonton kan lari ke penonton Lu lari kemana tuh kalau dicetak gue Lari ke teman aja Oh iya Iya ya Kayak berkurang ya serdunya ya Iya Kayak gak ada orang Mau mau gini-gini juga gak ada orang Iya iya makarnya Sangat gila ini Ini kalau menurut lo Kan sudah melewati karir di persepakbolahan nih Kira-kira Tiga kata buat lo apa nih Untuk dunia persepakbolahan ini Buat impian lo menurut lo Apa ya Tiga kata nih buat Tiga kata Tiga kata apa Ini buat sepakbol Indonesia tuh buat impiannya dia ya buat ya pribadi-badi lu ya kan pribadinya bersenandung dengan persepik bola ya semuanya pribadinya Hai pengen jadi lebih baik lebih baik itu aja lebih baik-baik lebih baik-baik apa nih apa nih ya itu aja gue lebih baik-baik lebih baik-baik udah mau kayak gitu dah ya lebih baik-baik baik-baik jadi baiknya banyak ya baiknya banyak oke lebih baik kayaknya kita juga akhiri juga karena udah cukup lama kita ngobrol sama Rizali Fauzi karena setelah ini mau latihan loh iya iya oh dimana hujan banget kita gelarkan durasi ini karena akan semakin deep juga kita pertanyaannya semakin kepo ya semakin dalam semoga Rizali Fauzi bisa sukses amin di karir selanjutnya enggak apa ya enggak pindah-pindah klub ketika dia bawa klubnya sukses amin juga ya apalagi buat Rizali iya selalu mencetak mencetak gol pastinya nantinya untuk kedepan lebih semangat lagi pasti semangat kan lebih bisa membagi akan keluarga dan para mitra olahraga gua rasa sih akan lebih semangat setelah dari sini Oh kenapa sih Oh iya sih jangan yang ada di lensa olahraga lebih semangat lagi dong jadi buat di olahraga jangan lupa juga di like YouTube lensa olahraga bye bye